Shalom kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firmannya dengan judul Mati terhadap keinginan dosa, Rabu edisi surat Roma, Roma 6 ayat 1-23, fokus ayat 5-11 Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi maut tidak berkuasa lagi atas dia sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan kita sudah ditebus dengan darah Kristus dan tubuh yang tercabik-cabik di atas kayu salib telah lunas dibayar oleh karena itu dosa sudah mati dan Kristus menghendaki supaya kita hiduplah di dalam dia bukan lagi hidup di dalam segala keinginan untuk berbuat dosa kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang lama kita sudah ditebus dari masa lalu kita yang kelam status kita berubah yang tadinya menjadi anak-anak dalam kegelapan tapi sekarang kita anak-anak di dalam terang kita bukan lagi hamba dosa tapi kita adalah hamba kebenaran karena dimana ada kebenaran disitu ada kemerdekaan mari bersama-sama lewat renungan firmannya hari ini kita semakin giat semakin punya keinginan yang besar untuk melakukan keinginan-keinginan roh bukan keinginan-keinginan daging caranya supaya kita bisa hidup meninggalkan keinginan-keinginan daging hiduplah di dalam keinginan-keinginan roh amin bapak kami yang baik terima kasih buat syurmanmu hari ini ingatkan kami kembali untuk kami hidup di dalam Kristus bukan hidup di dalam keinginan dan berbuat dosa kami butuh firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami kami butuh roh kudus yang membuatkan kami terimalah berkat daripada ala bapak cintanya yang sejati lewat anaknya yaitu Yesus Kristus pertolongan persekutuan penghibur roh kudus beserta dengan kita hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus datang kalian ke doa yang terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat katakan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati